Itu tahu juga Meraknya kasus pinjaman daring atau pinjol ilegal di tanah ayar telah menyebabkan timbulnya sejumlah korban jiwa Lantaran terus ditagi secara paksa, diteror secara terus menerus hingga ketenteraman hidupnya terancam Padahal pihak tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Dalam diskusi daring Jumat 11 Februari di Jakarta Meminta agar masyarakat yang sudah terlanjur terjebak dalam jaratan pinjol ilegal untuk tidak membayar utangnya Mahfud menyebut bunga yang dibebankan terhadap masyarakat tidak masuk akal dan sangat membludak dalam waktu singkat Tidak membayar utang, jelas Mahfud adalah salah satu cara yang dapat dilakukan masyarakat Untuk membantu pemerintah memberantas para rentenir ilegal Pihak rentenir akan terus menagih utang dan mengancam korban sehingga keberadaannya bisa dilacak petugas keamanan Ini dalam rangka satu, memberi perlindungan kepada masyarakat Yang kedua, memancing agar kalau tidak bayar lalu ditagih lapor ke polisi Dan tidak ada lagi yang menagih takut karena terus diburu Begitu dia menagih berarti akan menampakkan jati dirinya siapa yang menagih Digerbek, dikejar sampai sekarang Mahfud menambahkan keberadaan pinjol ilegal meningkat drastis sejak tanah air di landa pandemi yang menyebabkan ekonomi terburuk Pada tahun 2018, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir sebanyak 738 platform pinjol ilegal Kemudian turun menjadi 718 di 2019 dan meningkat tajam pada tahun 2020 yakni 1.562 Kian bertambah pada 2021 sebanyak 1.646 pinjol ilegal Tim kantor berita antara mewartakan Terima kasih telah menonton!